Budi Sudarsono memulai pertualangan baru bersama tim Liga 3. Budi Sudarsono memulai pertualangan barunya bersama tim Liga 3 Yogyakarta, Raga Putra Menoreh, RPM. RPM adalah klub Liga 3 asal Pulon Progo. Mereka berada di bawah naungan Asprov PSSI Yogyakarta. Klub itu didirikan Deputi 3 Pembudayaan Olahraga ke Menpora Raden Isnanta pada 2018. Di RPM, saya membantu karena itu kan punya Pak Deputi Menpora. Karena saya sudah kenal sama pemiliknya, jadi ya begitulah mengalir saja, ujar Budi kepada Jawa Pos kemarin, 6 Oktober lalu. Kedekatan itulah yang membuat pelatih yang dijuluki si ular piton tersebut menerima tawaran bergabung bersama RPM. Kebetulan, dia juga mengenal salah seorang pengurus harian RPM, yakni Pandaya. Budi dan Pandaya sudah saling mengenal saat mengikuti acara di Pondok Pesantren Al-Ubaidah, Kediri. Keduanya tergabung dalam Forum Olahraga Sepak Bola Generasi Indonesia, Forski. Di RPM, mantan striker timnas Indonesia itu didampingi benah serta selaku pelatih harian, Isma Usman sebagai pelatih fisik, Budi Santoso, pelatih keeper, serta Helmi Agus, pelatih kelompok umur. Loh, kok ada pelatih harian? Ya, meski berstatus pelatih kepala, Budi ternyata tidak akan mendampingi tim secara reguler. Nanti program pelatihan dikoordinasikan bersama benah serta melalui Zoom Meeting. Budi hanya akan sesekali mendampingi tim saat Liga bergulir. Nanti saya terus berkoordinasi sama tim pelatih lainnya. Kekurangan atau apanya saya yang mencarikan? Senin depan mungkin saya ke Jogja, bebernya.